Banyak dari kita punya kenangan indah tentang Halloween, mengenakan kostum seram perkeliaran di sekitar lingkungan dengan teman-teman sambil trik otrik, pulang dengan ember penuh permen dan kemudian makan begitu banyak makanan manis sehingga kamu berasa mual. Halloween adalah hari libur yang dicintai terutama di banyak bagian Amerika Serikat, dan kalau kamu cukup beruntung untuk tumbuh di kota yang benar-benar habis-habisan ketika malam terakhir bulan Oktober tiba, maka kamu bahkan mungkin punya tempat pekan raya bertema Halloween untuk dikunjungi pada malam paling menyeramkan sepanjang tahun. Wahana menakutkan, labirin, dan lentera Jack O' sepanjang mata memandang. Tapi dengan semua itu, kalau kamu tinggal di kota tertentu di Midwest, maka mungkin pekan raya sedikit lebih menakutkan daripada semangat musim Halloween yang biasanya didukung. Bersiaplah untuk kisah menakutkan, kisah teror, dan dongeng mengerikan. Ini adalah SJP 097, juga dikenal sebagai pekan raya lama. Ditutupi oleh organisasi SJP menggunakan dinding bentang besar, yaitu 10 hektare tanah perdesa di daerah yang dirahasiakan di Midwestern Amerika Serikat. Tempat itu sendiri benar-benar ditinggalkan. Dibiarkan sunyi dan sendirian karena semua yang ada di dalam tembok itu perlahan-lahan menjadi rusak. Hanya ini yang tersisa dari pekan raya setempat yang diadakan pada tahun 1969. Dan tempat di tengah-tengah itu semua, sebuah truck pickup hancur dan rusak dari semua pemakaian. Tapi truck ini tidak tabrakan. Oh tidak, ini bukan kecelakaan di pinggir jalan yang tragis. Hal yang menghancurkannya adalah labu raksasa. Sekarang, kita tidak hanya berbicara tentang pemenang kompetisi menenam sayuran lokal di sini. Ketika kita mengatakan ini adalah labu besar, kita bicara raksasa. Labu kolosal terhadap catat memiliki tinggi lebih dari 7 meter dengan diameter lebih dari 8 meter pada titik terlebar. Menurut perkiraan, labu ini yang dikenal sebagai SCP-097-1 memiliki berat 15.000 kg atau 33.070 pound. Untuk memberimu gambaran acuan, itu sekitar 4 kali berat rata-rata kudanil. Labu bahkan berhasil mempertahankan bentuk bulat sempurna, tetap montok dan bulat daripada menyebar di bagian beratnya sendiri. Seperti yang kamu perkirakan dari tanaman dengan ukuran seperti itu. Oke, sebuah truck pickup dihancurkan oleh labu raksasa? Kamu mungkin bertanya-tanya, pasti tidak hanya itu saja. Nah, jangan khawatir, kita baru saja memulai pertunjukan menakutkan ini. Daerah sekitar SCP-097 lainnya berlimpah dengan labu yang tumbuh terlalu banyak. Tidak ada yang mencapai ukuran SCP-097-1 yang membuat iri, tapi ada banyak subspecies dan jenis yang berbeda. Rata-rata labu yang lebih kecil ini memiliki berat sekitar 250 kg atau 550 pound. Sering dengan berbagai tanaman lain yang tumbuh di area SCP-097, labu tampaknya telah membentuk semacam maze atau labirin. Paham? Maze seperti jagung? Eh, lelucon ini berjumlah bagimu. Labirin seram bukanlah inklusi aneh di pekan raya Halloween pedesaan seperti ini. Tersesat di tengah malam, dikelilingi oleh padesan jagung yang lebih tinggi dari manusia, adalah bagian dari kesenangan. Membuat seseorang merasa seperti berada di tengah-tengah film Slicer Klasik tahun 80-an, di mana si pembunuh bisa saja mengedap di belakang mereka setiap saat. Labirin yang terbentuk secara alami, yang ditemukan di dalam SCP-097, telah menyebar ke seluruh bagian yang tersisa dari area pekan raya 1969, dengan dinding tanaman mencapai lebih dari 1,5 meter, tergantung pada tahun. Jadi itu saja, labirin tanaman dengan satu labu raksasa di tengahnya? Oh, itu jauh dari semua yang ada di SCP-097. Selama bulan antara April dan November setiap tahun, sejumlah fenomena aneh dan anomali terjadi di area pekan raya yang ditinggalkan ini. Mulai dari kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan, hingga hal-hal yang benar-benar berbahaya. Sejak mereka pertama kali berurusan dengan SCP-097, organisasi telah kehilangan 8 agen dari fenomena yang terjadi di area itu, dengan 17 lainnya cacat parah. Sementara waktu yang tepat dari peristiwa ini tampaknya bervariasi, organisasi SCP menyimpan catatan ekstensif tentang fenomena yang terjadi di dalam SCP-097. Sekarang kadang-kadang ini tidak berbahaya dan mengganggu seperti suara drum yang dimainkan sepanjang hari selama hampir 24 jam tanpa henti. Kemudian ada penampakan entitas yang bergerak melalui labirin hanya untuk menghilang setelah beberapa detik. Rekaman keamanan agen organisasi telah mengumpulkan entitas ini dengan gambaran mereka sebagai apa yang hanya dapat digambarkan sebagai hantu spray, jenis yang mungkin kamu lihat dan langsung pikirkan sebagai kostum Halloween murahan di menit terakhir. Pada satu kesempatan tertentu, nyanyian terdengar di labirin yang berasal dari sumber yang tidak dikenal. Ketika dianalisis, rekaman yang dibuat oleh organisasi mengungkapkan ada hingga 30 suara anak-anak, semuanya bernyanyi dalam omong kosong, yang tidak dapat dipahami selama 3 jam berturut-turut. Insiden lain melibatkan anggota di lokasi agen McRoy yang memotong seluruh labu menggunakan parang, mengerikan seluruh yang terputus itu berdarah. Yang kami maksud, darah manusia yang sebenarnya mengalir keluar dari tanaman. Agen lain pada kesempatan terpisah juga ditemukan tewas di dalam labirin SCP-097. Agen Long telah menghilang dalam pejalanan ke kamar kecil, hanya untuk ditemukan tak bernyawa dan perlumuran darah bersandar pada labu. Selama satu pemeriksaan mingguan SCP-097, Agen Cole memecahkan labu sepenuhnya secara tidak sengaja. Namun ketika labu itu terbelah, yang membuat sang Agen Tungeri ada kerangka seorang anak terungkap berada di dalamnya. Kerangka seorang anak manusia, seorang gadis kecil berjongkok dalam posisi janin, dia kini baru berusia sekitar 5 tahun. Insiden lain melihat Otole, asisten peneliti yang bekerja di lokasi di SCP-097, mengalami gejala mual. Otole juga tampak memuntahkan biji labu, meskipun tidak makan itu barusan. Dalam sehari, Otole sudah mati, seperti yang mati semalam dalam tidurnya. Otopsi yang dilakukan oleh para ahli organisasi mengungkapkan, bahwa rongga dada Otole, ruang di bawah tulang rusuknya entah bagaimana, diisi dengan biji labu yang sama. Semua kejadian ini setidaknya aneh, tapi mungkin yang paling mengkhawatirkan, dari semuanya adalah efek tempat pekan raya SCP-097, yang terbengkalai pada anak-anak. Siapapun yang berusia di bawah atau di atas 10 tahun, dapat menjadi korban singal tak terdugaan tampaknya berasal dari SCP-097, dengan jangguan maksimum yang hingga saat ini belum ditentukan. Biasanya mulai awal April, anak-anak yang terkenal singal ini, akan mengalami somnam bulisme, atau lebih dikenal dengan tidur sambil berjalan. Pada malam yang cerah, anak-anak ini akan berkeliaran di sekitar rumah mereka sendiri, seringkali hanya berhenti di depan pintu yang tertutup. Perilaku ini biasanya tidak sering terjadi, setidaknya pada awalnya hanya terjadi seminggu sekali. Namun berjalan dalam tidur secara bertahap, menjadi lebih sering dan sekitar pertengahan Agustus, itu akan menjadi kegiatan malam. Kalau anak-anak dengar penyakit ini, pernah terbangun saat berjalan dalam tidur, mereka akan berteriak selama beberapa detik sebelum setampak bingung. Sepertinya, ini satu-satunya cara yang diketahui untuk mematahkan pengaruh SCP-097. Namun jika dibiarkan tidak terganggu, seorang anak akan menghabiskan episode berjalan sambil tidur untuk membiasakan diri dengan pintu rumah mereka. Mereka akan berhenti setiap pintu masuk, keluar pintu garasi, gerbang, bahkan pintu depan tetangga. Begitu mereka menemukan jalan keluar. Dari bulan September, anak-anak yang berjalan dalam tidur akan tetap berada di luar, tegak tapi tertidur sampai matahari terbit. Banyak yang sering ditemukan berbaring di rumput di kebun mereka atau biasanya ingat bermimpi tentang kegiatan musik gugur. Antara 1 September dan 1 November, setiap anak yang terkena dampak yang tidak dipanggunkan selama berjalan dalam tidur mereka, akan mulai pemigrasi menuju lokasi SCP-097. Sementara masih tidak sadarkan diri, mereka akan melintasi jalan perdesaan, melintasi ladang kosong, yang luas saat mereka secara bertahap berjalan menuju sisa-sisa tempat pekan raya yang ditinggalkan. Sesampai di sana, mereka bahkan akan dapat secara membabi buta menafigasi jalan melalui labirin yang melilingi sebagian besar SCP-097 sampai mereka menemukan pusatnya. Apa yang terjadi ketika mereka berhasil mencapai pusat labirin? Setiap anak yang berjalan dalam tidur yang mampu mencapai sejauh itu akan mencari SCP-097-1, labu rasa asa yang menghancurkan trok di tengah area SCP-097. Anak-anak kemudian akan duduk di sekitar labu setinggi hampir 23 kaki dan mulai bernyanyi. Meskipun organisasi SCP telah berhasil memperrekaman ini, sebagian besar nyanyian tampak tidak masuk akal, atau setidaknya tidak dinyanyikan dalam bahasa yang dikenal. Namun musik juga akan mulai dimainkan dari sumber yang tidak diketahui. Tampaknya mencakup sejumlah instrumen dasar, paling umum, drum dan pipa seterhana. Setelah anak-anak berjalan dalam tidur menghabiskan beberapa menit bernyanyi seperti ini, saat itulah keadaan berubah menjadi jauh, jauh lebih buruk. Seperti Charlie Brown Halloween, spesial langsung dari mimpi burukmu yang paling mengerikan. Dari kekacauan tanaman yang membentuk labirin di dalam SCP-097, banyak hal yang akan muncul. Entitas ini akan merangkak keluar dari flora di sekitarnya, atau akan keluar dari dalam labu terdekat yang lebih besar. Mereka tampak kekanak-kanakan, baik dalam penampilan maupun tingkat laku mereka. Beberapa bahkan mengenakan piyama atau pakaian serupa. Mengapa? Itu sederhana, karena ini adalah anak-anak yang tidur berjalan sebelumnya. Mereka semua adalah korban sebelumnya yang dicuri dari keluarga mereka dan dibawa ke labirin ini. Masih mengenakan pakaian yang terakhir terlihat. Mereka semua adalah anak-anak yang diketahui hilang di SCP-097. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengerikan. Anak terakhir yang terkena pengaruh di tempat pakaian raya yang dipenuhi labu, akan segera dikelilingi oleh semua korban lainnya. Anak-anak lain, jika mereka sebenarnya masih anak-anak manusia, akan mengelilingi anak yang paling baru, bernyanyi dan menari di sekitar mereka dalam lingkaran. Saat mereka melakukan ini, cahaya redup mulai bersinar dari suatu tempat di dalam SCP-097-1, labu terbesar di pusat SCP-097. Akhirnya pada titik proses ini, anak yang baru terpengaruh akan terbangun. Biasanya mereka mengalami banyak teror dan kebingungan, bagaimanapun mereka telah tidak setelahkan diri selama seluruh cobaan ini. Berjalan dalam tidur jauh dari keamanan rumah mereka sendiri ke labirin di antar-berantah. Teror adalah hal yang kuat, cukup untuk membuat orang yang paling berani pun berteriak. Tapi saat anak yang sekarang terbangun mengeluarkan suara apapun, saat itulah mereka dikutuk. Jika mereka berteriak, menangis, atau mengeluarkan suara apapun, maka yang lain akan mengurumuni mereka. Anak-anak lain yang sebelumnya terpikat ke SCP-097 saat berjalan dalam tidur, akan menyerang pendatang baru yang ketakutan. Setiap waktu berbeda, terkadang mereka akan mencakar anak baru ini. Di lain waktu, mereka mungkin menggigit atau menendang. Metodinya selalu berbeda, tapi paling sering, kawanan korban labu sebelumnya akan mencekik atau mencabik-cabik pengunjung terakhir di bekan raya yang ditinggalkan. Pada titik ini, tidak ada penyelamatan korban terbaru. Setiap upaya untuk mengganggu hanya akan gagal. Baik anak-anak, semua akan menjadi tidak berwujud, atau fenomena kekerasan lainnya akan terjadi dalam SCP-097, menghentikan setiap penonton dari menyelamatkan hidup anak itu. Ketika perbuatan itu akhirnya dilakukan dan korban terakhir telah dibunuh oleh anak-anak lain, labu rasasa di pusat SCP-097 akan terbuka. Sisinya akan terbelah seperti sepasang rang besar yang melahap dan anak-anak akan melemparkan tubuh anak terbaru ke SCP-097-1. Setelah tubuh dibuang, entitas ini, setelah anak-anak yang tidur berjalan menjauh dari keluarga mereka, akan mengikuti perangkat ke dalam labu sebelum menutup dan usik akhirnya berhenti. Jumlah pasti anak-anak antara usia 3 dan 10 tahun yang telah hilang di SCP-097 saat ini dirahasiakan oleh organisasi, dan mungkin untuk semua kewarasan kita itu yang terbaik. Seperti yang kami katakan, banyak dari kita memiliki kenangan indah tentang Halloween, tapi tidak semua dari kita. Sekarang tonton SCP-823, Karnaval Horror, dan Sirkus Kegelisahan SCP-Heman Fuller untuk Karnaval yang lebih menyeramkan dan Sirkus yang meresahkan.